Intro Pemirsa guna menciptakan ihsan muda yang berbakat, terbuka secara intelektual, spiritual, dan emosional, serta memahami dan mencintai budaya leluhurnya sendiri, diperlukan wadah dan ruang untuk menyalurkan kreativitas mereka. Selain itu, dengan mencintai budaya sendiri, generasi muda akan terhindar dari pengaruh negatif zaman dan globalisasi saat ini. Demikian diungkapkan Kepala SMK PGRI Satu Dan Pasar, DRS Igusti Ngurah Wirata MN. Lebih lanjut, Kepala SMK PGRI Satu Dan Pasar, Dr. Andos Igusti Ngurah Wirata MN, mengungkapkan di salah-salah gelaran kreativitas budaya yang dikelar di ajang podium Bali Bebas Bicara Apa Saja di lapangan Niti Mandala Renon beberapa waktu lalu. Generasi muda agar semakin banyak diberikan wadah dan ruang berkreativitas untuk menunjukkan bakat dan potensinya yang dimiliki baik akademik maupun non-akademik utamanya seni dan budaya. Semakin seringnya generasi muda diberikan ruang berekspresi, tentunya berdampak positif bagi pelestarian budaya itu sendiri. Bagaimana joget bumbung yang selama ini kan dianggap negatif. Jadi bagaimana budaya itu jangan sampai nanti dibilang negatif. Jadi kita memberikan contoh seperti itu, bagaimana mibing, joget yang benar itu sesuai dengan budaya kita. Selain itu Ngurah Wirata menambahkan semakin banyaknya aktivitas generasi muda yang bersifat positif bagi perkembangan akhlak dan mentalnya ini, tentu akan menyita waktu mereka yang berdampak pada terhindarnya generasi muda akan hal negatif. Apalagi dengan tampilnya kesenian joget bumbung dari para siswa kali ini, tidak lain untuk menepis kesan negatif dari joget bumbung porno yang viral di masyarakat belakangan ini. Untuk itu FIAK mengharapkan peran serta semua komponen untuk aktif memberikan ruang dan tempat untuk menyalurkan bakat potensi para generasi muda. Maka dari itu dengan kecempatan ini kita bisa menyampaikan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, bagaimana proses pembelajaran di sana gitu. Kita disinilah kita tampilkan kepada mereka, supaya mereka tahu gitu. Jadi sangat bagus menurut saya. Sementara itu pada ajang sini budaya tersebut sejumlah kreasi siswa ditampilkan meliputi dance, padon suara, otomotif, dan tarian joget bumbung. Selain itu juga ditampilkan orasi dari siswa jurusan otomotif yang mengangkat tema bagaimana modifikasi kendaraan yang baik dan benar. Tampilan dari para siswa ini pun mendapat atensi cukup beriah dari warga masyarakat yang hadir dan berolahraga di lapangan Niti Mandara. Mereka tampak ikut ngibing tarian joget bumbung yang ditarikan oleh siswa. Murawi rata menambahkan saat ini lulusan SMKPGD 1 dan pasar yang terdiri dari program kalian otomotif, multimedia, audio video, konstruksi batu-beton, serta teknik bedingin dan tata udara telah teruji di dunia industri. Terbukti hampir 90% lulusannya diterima di dunia dan sisanya melanjutkan kejenjang lebih tinggi dan berwirausaha. Tim Liputan Balai